Ini adalah TC tahap ketiga kita, kita memanggil 37 pemain, ada pemain-pemain baru yang kita panggil termasuk pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Dan sekarang sudah hadir 34 pemain, dan pemain-pemain yang masih bermain di liga dan pelatih setelah berkomunikasi dengan kami, dia akan dimainkan, saya melarang dia untuk datang ke tim nasional dulu. Lebih baik dia bermain di klub daripada dia ikut TC. Oleh sebab itu, saya berterima kasih ke pelatih-pelatih klub, baik itu liga 1, liga 2 yang telah memberikan pemainnya, termasuk pemain-pemain yang bermain di Spanyol, di Jerman, dan lain sebagainya. Coach, kali ini kan pemainnya jauh lebih beragam dibandingkan sebelumnya. Ada target khusus nggak? Apa yang mau dicapai atau yang ingin diterbitkan? Kenapa dia beragam? Karena memang yang dipilih untuk jadi pemain tim nasional itu adalah yang terbaik. Jadi semuanya kita berikan kesempatan. Termasuk karena kami meyakini sumber dari Surat Ilkap, sumber dari EPA nggak cukup. Makanya kami kemarin ada seleksi di 10 regional, dan kami alhamdulillah mendapatkan beberapa pemain. Itu pertanda, pemain-pemain di luar kompetisi resmi masih ada yang terjajar 1-2 pemain. Percayakan saja ke kita, parameter ukuran untuk terpilih akan kita samakan dengan apa yang kita tes di amati di pemain-pemain yang ada di Indonesia, dan pemain-pemain yang bermain di luar negeri, pasti sama. Baik itu tes fisik, fisikotest, semua tes-tes yang kita lakukan untuk apa membackup kami nanti, kenapa dia tidak terpilih. Kalau ada pertanyaan kenapa dia terpilih, saya akan bertanggung jawabkan dengan data-data yang ada. Tapi kalau melihat fisik dari pemain-pemain ini sendiri, seperti apa Kuskara, tadi kan juga banyak beberapa pemain yang mengalami keram dan lain-lain. Keram tidak menunjukkan fisiknya jelek. Bisa saja ada hal-hal lain yang membuat intensitas yang begitu tinggi, termasuk malam hari ini adalah latihan endurance, dan tidak ada interval yang terlalu panjang untuk dia dan pada beberapa pemain yang keram dan lain sebagainya. Dan saya pikir tim ini perlu waktu, tim ini perlu proses, ini baru tahapan pembentukan kondisi fisik. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.